Setelah ditetapkan sebagai tersangka KPK, Bupati Bangkalan, Abdul Latif Amin Imron dan lima kepala dinas dijebloskan ke penjara dan ditahan 20 hari ke depan. Abdul Latif Amin diduga menerima 5,3 miliar rupiah dalam perkara jual beli jabatan Eselon 3 dan 4 di Kabupaten Bangkalan. Mengenakan rompi oranye, Bupati Bangkalan, Abdul Latif Amin Imron keluar dari gedung KPK, Kamis Dinihari. Abdul Latif Amin dan lima kepala dinas di Kabupaten Bangkalan ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan selama 20 hari ke depan. Para tersangka ditahan setelah menjalani penyelidikan di Polda Jawa Timur terkait suap jual beli jabatan kepala dinas di Pemkap Bangkalan. Bupati Abdul Latif Amin disebut mematok harga 50 juta hingga 150 juta rupiah untuk setiap jabatan di Eselon 3 dan 4. Total uang suap yang diterima Abdul Latif Amin diperkirakan mencapai 5,3 miliar rupiah. Tangannya menyeret Bupati Abdul Latif Amin jual beli jabatan di Kabupaten Bangkalan juga menyeret lima kepala dinas sekaligus. Yaitu kepala dinas badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya aparatur, kepala dinas PUPR, kepala dinas ketahanan pangan, kepala dinas pemberdayaan masyarakat dan desa, serta kepala dinas perindustrian dan tenaga kerja. Sebelum dibawa ke gedung KPK Jakarta, Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron dan lima kepala dinas menjalani pemeriksaan di Ditreskrim Suspolda, Jawa Timur, kamis kemarin. Usai diperiksa, ke-6 tersangka langsung dibawa ke Bandara Juanda untuk dibawa ke gedung KPK. KPK juga membawa sejumlah berkas terkait dugaan jual beli jabatan. Dari Surabaya, Jawa Timur dan Jakarta, Tim Liputan AY News. Belaporkan.